selamat menikmati Alphonse, hadir terus Amelia, hadir Akhil, hadir oke, sekarang huruf B, D huruf B sama D yuk, buka kameranya huruf B sama D bintang, hadir Dewan Sahat, hadir Diana Diana, si Alpa Dewi Puji, hadir nah, sekarang huruf FG FGIJ F Fitria, Fernando, hadir Indah, hadir Gary Gary, masih halo Gary, Alfa ya, gak ada sekarang huruf J JKL JKL, buka kameranya JKL JKL Jonathan, Alfa, gak ada Viral, hadir latihan indah, hadir Lydia, hadir oke ya, sekarang huruf M MP huruf M, buka kameranya M Miranda Mohamad Agi Mohamad Rizky Bernanda oke, hadir sekarang huruf R huruf R, buka kamera huruf R huruf R Rani, hadir Rani Nurfail Dilaram hadir terus Rizky Sitompul hadir Rahmadani hadir Rani Melani hadir Riko Riko mana Rian Dih hadir oke Riko Riska Riska hadir Riko mana Riko Riko masih gak ada Alfa oke sekarang huruf S huruf S huruf S Sandra hadir Safira Safira hadir selfie selfie gak ada Alfa Soneta Soneta hadir Pak selfie hadir mana selfie Nur alam baru muncul kemarin gak ada sama sekali terus Stefanus oke hadir Stephanie hadir oke sekarang huruf V V Y Z Febiola hadir Yuli hadir Yuliana hadir Zahra Nuraziza hadir ada yang belum dipanggil namanya Riko Riko mana Riko apakah sudah bergabung dia belum ada ya Riko oke apa yang hadir sekarang oke meningkat 2 33 yang gak hadir 4 orang ya Riko Jonathan oke anakku kita coba pada pembelajaran kali ini kita bersama-sama belajar tentang sudut antara dua garis sudut antara garis dan bidang ya oke kita coba bisa belajar bersama-sama dari port 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 contang kok malah ini ya bet Oh Masih Sudah nampak nak? Belum? Belum Pak Sudut antara garis dan garis Nanti kita Belajar sudut antara garis dan garis Bapak Tentu dulu Jaringannya masih Jaringan ternyeknya nak Ini agak Agak lama Oke Sudah nampak tempat kalian? Belum? Belum Pak Sudah muncul? Sudut antara garis Nah ini dia Sudut antar garis Sudut antara dua garis Nah ini dia Ini Bapak punya Kubus ABCD FGH Sekarang kalau ada Sudut gini ya Misalkan gini Ini Bapak pindahkan ke sini Nah Berapa sudut yang dibentuk oleh dua garis ini? Garis biru dan garis coklat Garis BG dan garis FC atau CF Ada yang tahu? Angkat tangan Berapa nak? Bapak belum lihat Siapa yang angkat tangan Ya Miranda Silahkan Miranda Berapa sudutnya nak? 90 derajat pak 90 derajat Good Dari mana 90 derajat? Karena perpotongan dua garis Diagonal Iya perpotongan dua garis Pada Bangun Persegi Persegi Tiap Oke Sekarang Bapak rubah Nunggu tanda Nah Berapa sudut yang dibentuk oleh garis BC dan BG? Garis biru dan garis coklat Angkat tangan Ayo Angkat tangan Garis BC dan BG Angkat tangan Ya Muhammad Algi Silahkan Berapa sudutnya? 45 pak Berapa? 45 Ya betul 45 Tahu dari mana Muhammad Algi? Tengahnya dari 90 Tahu dari mana? Hmm? Tengahnya dari 90 derajat Tengahnya dari 90 derajat Ya betul Ini kan siku-siku 90 Bagi dua berarti 45 Ya Paham nak sampai sini? Ngerti? Oke Tampak Tampak Oh Garisnya begini Berapa sudut antara garis biru dan garis coklat Angkat tangan Tadi Muhammad Algi sama Miranda Berapa sudut antara garis biru dan garis coklat? Berapa sudutnya dibentuk? Tengahnya dari 90 derajat Ayo Ayo Riko Belum hadir ya Miranda Fairul Ada Fairul Soneta Alam Oh ini nih Oh Muhammad Algi Selain Muhammad Algi Yang lainnya Masih Muhammad Algi Oke silahkan Muhammad Algi Berapa sudutnya? 30 derajat Berapa? 30 derajat Karena segitiga 30 derajat Sama sisi ya 30 derajat 30 derajat Segitiga sama sisi Tahu segitiga sama sisi dari mana? Itu bentuknya segitiga sama sisi Ya betul Segitiga sama sisi Apakah benar 30? Coba Sudut dalam segitiga ada berapa? Jumlahnya Jumlah sudut dalam segitiga berapa? Total Jumlah sudutnya berapa? Jumlah 180 Ya kak? Kan 180 Karena dia segitiga sama sisi Tahu dan mana segitiga sama sisi BG ini Diagonal bidang Ya gak? Ya DE juga diagonal bidang EG juga diagonal bidang Kan gitu Nah karena dia diagonal bidang semuanya Pastinya kan sama Diagonal bidang itu kan A akar dua Ya gak? Ya pak Katanya sama berarti segitiga sama sisi Akibatnya Segitiga sama sisi Menyebabkan Tiga sudutnya sama Tiga sudutnya sama Ya gak? Nah Tadi Sudut dalam segitiga 180 Dibagi tiga Berapa 180 bagi tiga? 60 60 60 Oh Tadi yang ini Amel ya Oke Jadi 60 Derajat Jadi sudutnya 60 derajat Di sini Karena ini sama Sama udah Segitiga sama sisi Yaudah 60 Derajat Betul ya Sama tadi Amel ya Paham nak? Ada pertanyaan? Tidak pak Tidak Tidak ya? Oke Jadi dari sini muncul ya Nah sekarang Pertanyaannya Seumpama Di sini Bapak bikin Sini Terus sama Nah loh Berapa sudut antara Garis coklat dan garis biru? Sudut-sudut lancipnya ya Bukan sudut yang tumpulnya Sudut lancipnya Ada yang tahu? Ketangan yang tahu Berapa? Besar sudutnya? Berapa? Baiknya Apa itu? Menggunakan Apa? Apa? Bapak gambar ulang ya Kugus Kenapa kugus ya nak? Kugus Gampang Ini gambar Kugus Nah Besar Besar B Jadi Jadi A B C D E F GH Jadi Di sini Tadi garisnya kan di sini ya Tengah-tengahnya ya Ini Q Nah ini sama AB Nah inilah sudutnya Sudut data Oke Kita minahkan ke sini ya Ini Q Ini A Ini E Yang diwinta Berapa sudut ini? Oke Ayo Siapa yang bisa menyebutkan Panjang Sursusnya Kalau misalkan rusuknya 4 cm Berapa panjang Aki Panjang EA Dan panjang EQ Ayo sebutin Siapa yang mau menyebutin? Ayo angkat tangan dulu Berani dulu Yang menyebutin panjang Bagian-bagiannya tadi Riyandi Riyandi mau nyoba Sebentar siapa Riko Waduh Riko tadi Kemana Riko Ayo Riko Berapa Riko? Kalau rusuknya 4 cm Berarti panjang Aki Berapa? 2 pak Masih mute Riko? 2 pak 2 pak 2 Terus EA Atau AE Berapa? 4 Sehingga nanti dapat EQ EQ nya berapa Riko? Yuk Berapa? 2 akar 5 pak 2 akar 5 2 akar 5 Dapat dari mana? 2 kwadrat ditambah 4 kwadrat ya Yuk hitung dulu Riko Jangan langsung Biar kawan yang lain tahu 2 kwadrat berapa? 4 Tambah 16 Jadi akar 20 20 itu berapa? 4 kali 5 Ya kan gitu ya? Nah ini jadi berapa? 2 akar 5 2 akar 5 Oke Sampai sini ngerti? Yang lain ngerti nak? G G G Nah Untuk mencari sudutnya Kita menggunakan Bisa juga tan Sin Teta Masih ingat ke Sin? Sin itu apa? Apa? G Mi Ya enggak? Kalau kos Sampai 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 Kalau tan Desa 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 Sampai tadi Suara siapa itu? Bapak belum melihat disini Siapa tadi yang menyebutkan? Amel ya Oke Nah Kita balik ke sini Oke Karena sudah tahu Sin Demi Demi berarti Depan Permiring Depannya berapa? 4 Sisi di depannya Ayo 4 4 Sisi miringnya berapa? 2 2 akar 5 2 akar 5 2 akar 5 2 akar 5 Oke Coba Fitriya Ningsi Fitriya Ningsi Ya biar ditubutkan Yuk Untuk kos Kos Teta Fitriya Samping miring Sampingnya berapa Fitriya? Sampingnya 2 akar Oke hati-hati Bukan yang miring Sampingnya ya 2 pak 2 pak Nah Permiringnya Miringnya 2 akar 5 Terus sekarang Tan Depannya berapa? 4 4 Miringnya Eh sorry Sampingnya Sampingnya 2 2 Ini dia Bisa disanain Fitriya? Bisa pak Bisa pak Sampingnya Yuk Mulai dimana nih Yang ini Yang ini Yang ini Di berapa nih Habis-habis Berapa? 4 bagi 2 2 per Sinyut Akar 5 Ini nih Habis-habis Kan gitu ya Jadi 1 per akar 5 4 bagi 2 2 2 Oke ya Oke Good Tadi Sahabat Riko Hadir ya Telat Riko Hadir Tapi telat Tadi Bapak Panggil-panggil Riko Hadir Tapi telat Tidak telat Saya rusak Tidak telat Bapak Bikinya rusak Oke Ada dari awal Kan tadi Cuma tadi Dipanggil Tidak ada Tidak muncul Terus Si Sampai tadi Fitriya 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 Oke Oke Habis itu Untuk mengetahui Sudutnya Sudutnya Adalah Arkes AFD Arkes Dari Sin Nilainya Tadi 2 per akar 5 Atau Bisa juga Teta Adalah Arkes Tan 2 Atau Bisa juga Tetanya Adalah Arkes Kos 1 per akar 5 Sampai Sini Nanti 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 Bagaimana Cara Menghitungnya Kalian Bisa Menggunakan Kalkulator Atau Menggunakan Wolfram Alpha Namanya Wolfram 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 Alva Alva jaringannya masih nyari misalkan tadi berapa Arkes tan 2 langsung kalian tulis ARC ARC tan 2 sudutnya nah sudutnya berapa nih 63,43 jadi ketemu tetanya adalah 63,43 derajat nah apakah sama dengan ARC kita coba ya mestinya sama ya kita lihat ARC berapa tadi 2 input ini ya matematika karena dia pakai pembagian 2 per 2 per 2 dibagi akar 5 akar 5 yang enak ya kita lihat tadi 2 per akar 5 ya oh mana ini nih 2 per akar 5 oke oke enter berapa ya sudutnya nadakan ketahuan disini ya sama juga 63,43 63,43 63,43 oke demikian juga untuk ARC SKOS ya walaupun jawabannya beda-beda tapi samaan ya kalian bisa menggunakan dari TAN bisa menggunakan dari SIN bisa menggunakan dari KOS paham disini nak ya kalau ditanyakan berapa sinus sudut antara garis EQ dengan AB langsung sinus sudutnya ya langsung aja 2 per akar 5 atau ini disenain ya disenain ya jadi akar 5 akar 5 ya kan jadi 2 per 5 akar 5 paham ya kalau dia menanyakan sinus sudutnya tapi kalau sudutnya menggunakan wafah-wafah ya oke jadi ini juga ARC SKOS kita buktikan benar enggak ya ARC SKOS 1 per akar 5 itu sama kita ARC SKOS ini ganti KOS ini enter nah ini dia nah betul ya 63,43 jadi sudutnya 63,43 63,43 nah ini keuntungannya dari belajar bangun ruang ya ini model kalau 4 cm kalau usahakan gedungnya benar-benar yang berapa meter nah nanti akan ketahuan nih sudutnya berapa dengan menggunakan matematikannya enak ya sampai sini ada pertanyaan sudah paham sudah paham nak halo sudah ya sudut antara garis oke sekarang sudut antara bidang ya garis dan bidang tutup dulu sudut antara garis dan bidang sudut antara garis dan bidang jangan 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 ya taro mau atau bapak bikin sendiri ya eh ntar bak bikin sendiri foto-foto kalau bikin kubus sendiri biar tahu nanti sudut antara bidangnya berapa internetnya harus kuat oke tulisnya kita ngambil kubus kalian bisa gambar kubus disini oke sini oke ya nampak nak kubusnya ini ya nah ini dia oke berapa sudut antara garis segmen garis AH dengan bidang ABCD ada yang tahu AH dengan bidang ABCD ini ya AH dengan bidang ABCD ayo angkat tangan yang tahu sudut antara AH dan bidang ABCD berapa nak ada yang tahu ini di gambarnya nampak kan ini dia ini AH dan bidang ABCD langkah-langkahnya kalian cari garis ya yang ada di bidang ABCD dan merupakan proyeksi dari garis AH coba proyeksi itu artinya jatuh ya kalau misalkan kalian menjatuhkan bola apa ya bola tenis atau bola basket ya dijatuhkan ke tanah dimana tanahnya itu ABCD H itu jatuhnya ke mana ada yang tahu ini apa nah itu jatuhnya kemana kemana Riko Amel Alam ada yang menjawab jatuhnya kemana Jatuhnya kemana ini Ayo ini kan ABCD ini kan tadinya kan begini ya gamanya ABCD EFGH jadi jatuhnya kemana ini kemana Riko ke D ke D ya enggak dia kan jatuhnya ke D berarti kan disini sudutnya jadi sudut antara garis AH dengan bidang ABCD sama saja menghitung sudut antara AH dan garis AD berapa sudutnya kalau begitu berapa nak halo berapa sudutnya 45 45 ya enggak nampak ya oke ini dia nampak kan oke sekarang kalau misalkan Bapak pindahin ini Bapak ganti garisnya Bapak ganti misalkan ruas garisnya Bapak ganti dari AG AG ya sudut antara garis AG dengan bidang ABCD berapa sudutnya kita cari dengan formula tadi ya premium oke ini ada kubus bawa gambar kubusnya lagi ABCD EFGH oke oke nampak kubusnya ABCD EFGH terus garis AG ya kan garis AG dan bidang ABCD oke G jatuhnya titik G terhadap bidang ABCD dimana di titik apa nak ada yang tahu C C makanya ke titik C makanya sudut antara garis AG dan bidang ABCD diwakilkan oleh sudut antara AG dan bidang dan garis AC inilah sudutnya sudah ke sini oke siapa yang mau bantu menghitung ACG C C C oke misalkan rusuknya 4 cm ya angkat tangan dulu siapa yang volunteer yang mau menentukan unsur-unsurnya tadi Riko ayo Riko berapa panjang AC Riko kalau rusuknya 4 AC 4 AC 2 pak 4 AC 2 CG 4 4 AG 4 AC 4 AC 3 Tidak ada jadi dapatlah sudut disini sudutnya Pakailah sin boleh ya Sin teta Sin teta berapa? De mi Depannya berapa depannya? Empat akar 2 Miringnya? Empat Empat akar 3 Sehingga ini kan bisa disenangin Habis kan gitu ya Jadi tinggal 1 per akar 3 Apakah Sudah selesai sampai sini? Belum Belum sehingga teta nya berapa? Apa? Arkes Arkes ya Arce Sin 1 per akar 3 Inilah sudutnya Yuk kita lihat Atau kalau misalkan ditanya hanya sinus Sudut antara AG dan bidang ABCD Udah langsung ini Tinggal disenangin aja Kali akar 3 Akar 3 Karena merasionalkan ya naknya Jadi sepertiga akar 3 Sampai sini ngerti? Oke Paham ya? Oke Kita cari Arkes sin 1 per akar 3 Buka lagi di Wolfram Alpha ini Arkes sin Sin 1 per akar 3 ya Berapa ya? Sudutnya Enter Tinggal tunggu berapa detik Nah ketemulah 35,26 35,26 Sampai sini ngerti? Sampai sini ngerti? Ngerti nak? Ngerti pak Untuk Menggunakan kahut ya Silahkan kalian masuk ke google kahut Habis itu Buat pinnya Nunggu pin dari bapaknya Cepat ya bergabung semua ya Karena ini mau juhur Ya gunakan nama Nama sendiri ya Jangan mau Tuker orang lain Karena ini juga ada Ada masuk unsur penilainya juga nih Siapa yang Jawab Yang masuk podium Siapa Siapa Oke Pinnya 164 74 76 Ayo Masukin Pinnya 164 74 76 13 13 orang Masih Belum bergabung Banyak Belum bergabung Cepat-cepat ya Ini karena Sudah Dari 36 nih Panggil yang gak ada namanya disini Cepat Bergabung Cepat-cepat Kurang 17 orang lagi 16 orang lagi Cepat 18 orang lagi Yuk Yuk Berapa orang lagi nih 15 15 orang lagi Panggil 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 14 14 Orang lagi Oke Oke 11 orang lagi 10 orang Sudah semua Bapak Mulai ya Ayo 11 orang lagi Cepat-cepat 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 10 orang lagi 7 orang lagi Oke Oke ya Oke ya Kita mulai Lain Lain Berarti masih di luar Oke Lintasan pertama Limas beraturan T-A-B-C-D Panjang Dusuknya Tidak Langsung Nusul aja 164 74 76 Ini pinnya Langsung Nusul aja 164 74 76 T-A-B-C-D Pidak Tidak 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 Masih 20 orang Yang sudah menjawab Terima kasih Terima kasih Oke, waktu habis 9 orang menjawab benar 17 salah Oke, Rani Jonathan Diketai panjang AC 10 AK2 Maka jarang antara TTA dan E Jara antara TTA dan E Cepat-cepat-cepat Ini waktu ini sebentar aja 4 orang Jangan benar Next sebentar dulu Sebentar nak Ininya dulu Apa Internetnya Jaringan internetnya Nampak nak Belum Belum Pak Belum Pak Belum Pak Tak nampak Pak Ya sebentar 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 Terima kasih. 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 hai 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 oke kena karena jaringannya belum muncul ntar yang intinya di Bapak belum muncul udah udah nampak tempat kalian sudah belum belum lupa belum lupa belum belum ya timnya masih ini masih bermasalah kalau sudah muncul baru bisa oke udah mantan ya sudah Terima kasih. Terima kasih. Ya sudah sekarang buka kameranya semua. Kita langsung, karena tidak nampak, masih belum nampak di sini. Buka kameranya semua, kita foto bersama. Oke, kita foto bersama. Buka kameranya semua. Oke. Oke, foto ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.